Intro Jika berbicara tentang ciri khas, memang tidak bisa terlepas dari upaya, wisata, dan kuliner. Pulau Maratua tidak hanya menyajikan keindahan alamnya, namun juga menyuguhkan salah satu kuliner yang mungkin belum pernah ditemui di daerah lain. Bulu babi, salah satu kuliner khas di pulau ini, adalah berbahan dasar dari binatang tersebut. Namun Anda jangan khawatir, meski bulu babi dikenal dengan limbah atau binatang beracun, di tangan warga sekitar, bulu babi tersebut disulap menjadi sajian yang cukup menggiurkan lidah. Dikenal dengan nama THTH, kuliner ini menjadi andalan jika Anda berkunjung ke sini. Untuk proses pembuatannya pun cukup mudah. Pertama, bulu babi yang diambil langsung dari laut itu, langsung dibersihkan, mulai dari duri hingga bagian dalamnya. Setelah bersih, cangkang diisi dengan ketan dan santan, lalu diberi sedikit garam. Setelah semua proses dilakukan, adonan tadi dikukus selama 30 menit. Sambil menikmati sajian, salah satu pengunjung pun mengungkapkan rasa kagumnya pada makanan ini. Baginya, THTH merupakan sajian yang luar biasa. Ini THTH ya namanya, dan ini ternyata bulu babi. Rasanya tuh enak banget. Ini beda dengan apa ya, yang dengan saya pikirkan. Karena biasanya ini kan buah, apa namanya, beracun lagi dari laut, dan juga kita takut lah buat tentunya. Tapi ternyata bisa dimakan di sini. Dan hebat ini olahan yang menurut saya, sangat kreatif dari teman-teman di Maratua, dari para pemotir, dan ini sangat mantap. Dan patut ditoba kalau kemarin itu. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa sajian berbahan bulu babi ini cukup unik, dan bisa menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Saya baru pertama kali menemukan jenis makanan yang dimasak secara unik. Kita tahu bulu babi itu kan kita menghindari ya, limbah kata orang di laut. Nah, ternyata limbah itu digunakan dengan cara pembuatan yang unik, sajian. Saya kira apa yang di desa ini, ini bisa jadikan semacam atraksi tambahan cooking toast. Jadi orang diajak, gimana sih caranya nampak bulu babi supaya nggak masak, bagaimana cara membersihkannya, bagaimana memasakannya, memasukkannya dengan bentuk yang cantik, direbus setengah jam, setelah itu dikonsumsi. Nah, itu luar desa ini cooking toast yang bagus, jadi paket wisata di TST. Ia juga menambahkan, TTH ini juga bisa disebut dengan ketupat pesisir. Di sini, Anda tidak hanya menikmati sajian saja, namun Anda juga disugurkan hamparan luasnya laut yang membuat selera makan Anda semakin bergairah. Dari Kabupaten Berau, Tim Liputan Ainews, melaporkan. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.